Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak semuanya Khususnya kelas 9 Ketemu lagi dengan Pak Fikri kali ini Perteman perdana ya dengan Pak Fikri Setelah lama tidak Langsung di kelas 9 Hal ini Pak Fikri bisa mengajar Kali ini Pak Fikri akan membahas apa? Pak Fikri kali ini akan membahas mengenai listrik statis Maksudnya di Pak Fisika Nah Kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis Atau static electric Anak-anak semuanya Perti pernah kan dengan dengar kata listrik Nah pasti pernah nih Nah setrum gitu Pas lagi bagang mic Atau ada kapal terbuka Nah sedikit gitu Nah pasti pernah kan Nah kita tidak Pasti pernah Dan tahu lah Berkait listrik sendiri Nah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas apa sih Anak-anak Nah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai Yang pertama adalah Membedakan listrik statis Dan listrik dinamis Next kita akan belajar mengenai Model-model atom Begdalton, Tonson, dan Rutherford Dan ada Membedakan muatan Listrik positif Dan negatif Dan juga kita akan belajar mengenai sifat muatan listrik Nah Listrik sendiri Ya Dibedakan menjadi dua Yaitu listrik statis dan listrik dinamis Yang pertama adalah listrik statis Listrik statis itu apa sih Pak Fikri? Nah listrik statis sendiri ya Merupakan listrik yang tidak mengalir Listrik yang Yang Dimiliki oleh suatu benda Begitu Jadi listrik statis itu Tidak mengalir Tidak ada aliran Misalnya Hanya ada dimiliki Benda diam Bersifat aliran listriknya itu diam Sebelum diri yang tidak mengalir Nah Kemudian Apa itu listrik Dinamis Ada listrik yang mengalir Jadi listrik mengalirnya Contohnya ya Kita tahu Listrik yang Yang ada di Olor Jaringan listrik PLN dan sebagainya Itu termasuk listrik dinamis Jangan listrik statis sendiri Listrik yang tidak mengalirnya Yang ada pada muatan Yang dimuat Ketika terjadi Perpindahan pun Nanti ada Peristiwa-peristiwa Oke next Nah Sebelum kita belajar mengenai Muatan listrik Atau listrik statis sendiri Kita harus belajar dulu Mengenai teori-teori Atom What is atom Apa sih atom itu Atom merupakan bagian terkecil Dari materi yang sudah tidak Bisa dibagi lagi Atau adalah partikel Yang paling kecil Yang tidak bisa dibagi lagi Atom sendiri ditemukan oleh Democritus Ya Penemu dari atom Kemudian Diteliti Lagi Oleh Siapa John Dalton Ya Bahwa John Dalton sendiri Ya John Dalton Benar Mami kiri kasih Show presenter view Oke Benar Oke Pak Fikri ya Disini Atom itu digambarkan Sebagai bola pejal Yang identik Dan memiliki Dan Suatu unsur Memiliki atom-atom Yang identik Dan berbeda Untuk Unsur yang berbeda Jadi ketika Atom dari kayu Yang sama Kayu jati yang sama Ya Yang Atom Satu atom Dari Kayu jati yang sama Dengan satu atom Yang dari kayu jati yang Intinya Begini Atom Ya Atom itu pakai Partikel terkecil Dari kehidupannya Kalau kita Memotong rambut Potongan rambutnya Kita potong-potong Sampai paling kecil Kita buat roti Kita potong Kecil sekali Potongan-potongan Kecil Dari roti yang sama Potongan-potongan Rambut yang sama Atau atom-atom Dari rambut yang sama Itu lebih Identik Nah Tapi kalau Untuk rambut Manusia Dengan rambut Manusia yang lain Bagaimana Atomnya Jadi Berbeda Memang dari Unsur yang berbeda Meskipun dari manusia Sama Mungkin ada Keberbedaannya Apalagi Fungsinya DNA Nah Dalton mengatakan Seperti itu Seperti bola pejal Bulat seperti ini Bulat Bola 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 pingpong Bola Bola pejal Bulat seperti itu Kemudian atom-atom Bergabung Membentuk senyawa Dengan perbandingan Bulat Dan sebenarnya Nah Contohnya Seperti ini H2O Atom O Sama H Ini bergabung Jadi H2O Reaksi kimia Merupakan Memisah Ada pun Untuk Memisahkan Atom-atom Yang sudah Bergabung Bisa dilakukan Dengan reaksi kimia Reaksinya itu Untuk memisahkan Dan menggabungkan Beberapa Atom unsur Yang ada Oke Ini John Dalton Mengatakan Atom sendiri Seperti Bulat Bulat Seperti Alips Selanjutnya Ada teori Hansel Atom JJ Thompson JJ Thompson Joseph John Thompson Merupakan Salah satu Penemu Teori atom Yang mana Mengatakan Bahwa Atom sendiri Terdiri dari materi Yang bermuatan positif Jadi atom itu Bulat itu Seperti bola Ini Bermuatan positif Kemudian Disini ada Elektron-elektron Yang mengelilingnya Atom itu Seperti Rote Gismich Atau Bittain Atau Cokot chips Seperti cokot chips Jadi Thompson mengatakan Teorinya Gak hanya Bulat Kejal Pak Dalton Saya meneliti Kalau bahwa Atom itu Bentuknya Seperti ini Nah Kalau tadi Kan hanya Bulat saja Ternyata Di dalam Bulat itu Ada Elektron-elektron Nah Disinilah Thompson menemukan Suatu Muatan Dimana Muatannya itu Ada muatan positif Ya Kemudian Ada muatan Yang disebut dengan Proton Kemudian Muatan negatif Ini Kita sebut dengan Elektron Kemudian Ada Teori Atom Rutherford Dimana Rutherford Mengatakan Bahwa Inti atom Bermuatan positif Kemudian Dikelilingi Oleh Elektron Yang bermuatan Negatif Nah Ilustrasinya Seperti ini Jadi Positif Kemudian Ini Ada Atom-atom Yang Negatif Di Sekelilingnya Bersinilah 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 Alfa Pada Ulang Sebelumnya Bahwa Atom Bahwa Atom Terdiri Dari Inti atom Yang Sangat Kecil Dan Bermuatan Positif Dikelilingi Elektron Yang Berbuatan Negatif Ya Seperti Tata Surya Ini Seperti Matahari Dikelilingi Planet-planet Namun Disini Pertanyaannya Kenapa Teori Kelemahannya Harusnya Antara Plus sama Minus Nanti Kita akan Sebagian Di bawah Bahwa Plus sama Minus Muatan Positif Dan Muatan Negatif Itu Saling Tarik Menarik Harusnya Apa Elektron Yang Mengeliling Jatuh Karena Ada Gaya Tarik Menarik Antara Kejua Muatan Namun Itu Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Rutherford Sehingga Diperbarui Lagi Oleh Niels Bohr Oke Sekarang Muatan-muatan Elektron Muatan-muatan Listrik Elektron Merupakan Muatan Negatif Jangan Proton Merupakan Muatan Positif Sedangkan Yang Bermuatan Netral Ini Berwarna Putih Yang Tidak Bermuatan Neutron Nah Ini Ada Atom Oke Atom Dikatakan Positif Itu Ketika Kekurangan Elektron Jadi Ketika Suatu Atom Elektron Sangat Sedikit Bahkan Lebih Sedikit Daripada Proton Atau Yang Bermuatan Positif Maka Dikatakan Bermuatan Positif Ketika Elektron Lebih Sedikit Daripada Proton Kenapa Pak Acuannya Itu Elektron Karena Elektron Merupakan Merupakan Muatan Dari Listrik Yang Bisa Berpindah Sehingga Kemungkinan Yang Bertambah Dan Berkurang Adalah Elektron Benar Sekali Atom Selanjutnya Atom Digatakan Permuatan Negatif Ketika Oh iya Elektronnya Kebanyakan Atau Kebanyakan Elektron Sedangkan Atom Digatakan Netral Ketika Jumlah Proton Dan Elektron Sama Lihat Ya Dua Ada Dua Positif Dan Dua Negatif Oke Next Sekarang Sekarang Kita Ke Sifat Muatan Listrik Sifat Muatan Listrik Itu Pernahkah Kalian Bermain Magnet Pasti Pernah Ya Bagaimana Ketika Dua Magnet Ini Didekatkan Antara Utara Dengan Selatan Ya Maka Saling Tanim Baik Bagaimana Ketika Selatan Sama Selatan Diadu Atau Didekatkan Maka Akan Saling Tolak Menolak Bagus Nah Prinsip Ini Juga Digunakan Untuk Hampir Sama Dengan Muatan Pada Listrik Statis Hampir Sama Ya Ini T-point Ya Ketika Positif Bertemu Dengan Positif Atau Negatif Bertemu Dengan Negatif Maka Kansari Tolak Menolak Jika Positif Dengan Negatif Maka Kansari Menolak Namun Perlu Ada Catatan Disini Bahwa Yang Bisa Berpindah Muatan Hanya Elektron Nah Kesimpulannya Apa Jika Dua Muatan Yang Sama Didekatkan Maka Kansari Tolak Menolak Jika Dua Muatan Yang Berbeda Didekatkan Maka Kansari Tarik Menolak Oke Itu Saja Berharian Kita Kali Ini Jangan Lupa Kemudian Berjari Kembali Ya Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai